So teman-teman, tadi aku itu Lagi, apa namanya Standby ya, di suri ya Dan aku ketemu sama temanku Yang lagi kerja Jadi aku disuruh mati Dan melihat dia juga disini Aku kenalin ya temanku ya Namanya Raffi Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Balik lagi sama aku Mimin Boroski Teman-teman Ini aku lagi mau kerja ya Tuh udah pake seragam Udah pake jaket Karena hari ini Lumayan hujan dan agak dingin Makanya aku harus pake jaket Jadi kalo hujan ini Ini tinggal perudungin aja teman-teman Liat nih gini loh Nah kayak gini Jadi anti hujan, anti air Aku hari ini ditugaskan ke Lugano Tapi startnya dari kota Suri Bukan kota Basel teman-teman Nah Jadi aku dari Basel Aku naik kereta Ke Suri Yang aku gak harus kerja Jadi teman Duduk aja di kereta itu Dan nanti Baru dari Suri Kota Suri Baru aku mulai kerja Ini aku sebetulnya Harus naik Keretanya SBB Perusahaan yang teman-teman kerja Tapi karena Waktunya di Suri Mepet Nanti aku takut nanti Ketinggalan kereta Jadi aku naik ECE Teman-teman ECE itu kereta cepat Yang dari Jerman Nah ini keretanya Oke ECE itu namanya Intercity Express Nah jadi aku sekarang Ini mau naik Ini teman-teman Ini kan Tadi aku udah minta izin Sama kontakturnya Kalau aku mau naik ini Sampai ke sini Dan aku diizinkan Teman-teman Oke teman-teman Ikutin terus ya Nah aku ingin tahu Dalamnya Dalamnya seperti ini Wow Nah sekarang Aku duduk di sini aja Ini kelihatannya Keretanya Nggak Nggak penuh Jadi Banyak tempat kosong Teman-teman Jadi Aku sekarang Tinggal Nunggu Kereta berangkat Dan Nanti Sekitar perjalanan Satu jam Nah kalau udah Nyangpe suri Aku turun Dan Aku tunggu Keretaku Yang selantutnya Nah teman-teman Aku udah nyampe suri Dan aku Masih punya Banyak waktu Di sini Tapi ternyata Baru Hai Ciao Itu tadi Teman Teman Kerja Kondaktur Jadi ternyata Tadi itu Aku dapat email Dan dapat Telepon Dari kantor pusat Kalau aku Dikasih info Ternyata Wagong Atau Restoran Yang ada di kereta Itu Lagi Perbaikan Gitu teman-teman Jadi Jadi ditutup Gitu Jadi Kayaknya Aku gak bisa Jalan hari ini Ke Lugano Gitu Jadi aku harus Tetap Di suri Dan harus Tiket Teman-teman Jadi Tiket itu Maksudnya Di sini Tiket itu Aku suruh Standby Kalau memang Gak ada info Dari Kantor Sampai Jam 7 Malam Jadi aku Bisa pulang Ke Basel Teman-teman Dan dari Suri ke Basel Ini butuh Waktu Satu Jaman Nah Begitulah Teman-teman Pekerjaan Oke teman-teman Jadi Ditunggu ya Gimana Nanti Kelanjutannya Dan Sementara Hai Halo Jali Jajah Jadi Sementara Selama aku Punya Waktu Kita jalan-jalan Dulu Keliling Di Apa Stasiun Suri Ini Ya Stasiunnya Itu Gede Banget Ya Di bawah Itu Ada Mall Jadi Di bawah Situ Ada Mall Jadi Ada Banyak Toko Toko Dari Restoran Makanan Supermarket Dan Butik-butik Semua Ada Di Sana Sampai Gila Apotik Dan Lain-lain Cewek ini Ramputnya Jep Jep Stasiun Sini Itu Macem-macem Ada Tempat Juga Untuk Beribadah Ada Tempat Juga Untuk Kayak Orang Sakit Ya Tiba-tiba Sakit Gitu Ada Tempatnya Besinya Juga Ada Ini Namanya Bangko Viva Nah Ini Juga Ada Tempat Beribadah Juga Tempat Yang Mau Disini Buat Orang Islam Yang Mau Sholat Atau Atau Umat Kristen Yang Mau Yang Mau Beribadah Ini Ada Disini Pokoknya Semuanya Lengkap Ya Disini Nah Oke Kita Sekarang Mau Kebawah Oh Ya Itu Ada Tempat Untuk Menimpan Barang Kalau Teman-teman Barangnya Mau Mau Beliling Suri Dan Barangnya Nggak Mau Atau Papernya Nggak Mau Ditenteng Tenteng Atau Apa Itu Ada Tempat Penyimpanan Disini Tuh Banyak Banget Nah Ini Sampai Disana Ya Itu Semua Tempat Barang Penyimpanan Penyimpanan Barang Sampai Kesana Teman-teman Jadi Bener-bener Gede Banget Ya Nah Sekarang Kita Kebawah Ya Seperti Yang Kupilang Tadi Di bawah Ini Mall Terus Kebawahnya Lagi Itu Masih Banyak Apa Line-line Buat Kereta Teman-teman Jadi Di bawah Tanah Ya Itu Ada Juga Linenya Jadi Ada Yang Di atas Dan Ada Yang Di bawah Tanah Tidak Tidak Nah Ini Toko-tokonya Butik-butik Semuanya Ada Di sini Hampir Semua Ya Hampir Semua Nah Gede Banget Ada Pandora Di sana Juga Tuh Liat Di sana Banyak Restoran Juga Yang Suka Dantik Donut Di sini Juga Ada Nah Itu Tukul Sepatu Banyak Di sini Macem Macem Nah Ini Ada Supermarket Juga Migros Itu Ada Konditor Ice Prumli Jual Coklat Dan Lain-lain E Juga Terny N Des nah itu banyak juga restoran-restoran teman-teman disini ada interdiskon juga disini jual alat-alat elektronik dan lain-lain yang butuh charger atau apapun itu beli disini ya nah pokoknya disini lengkap ya Asia restoran ada dan ini gede banget teman-teman nah itu ada dunkin donat yang kedua juga ada ini lagi perbaikan yang sebelah sini jadi macem-macem disini teman-teman sangat besar sekali ini lihat line yang nomor 4142 yang disana 4344 jadi banyak banget lah line-nya ya disini ya jurusannya banyak banget gede kan teman-teman jadi kalau misalnya lagi aku pernah disini loh makan di Thai ya lagi istirahat di Suri dan aku makan disini makan waktu itu makan siang kayaknya ada Burger King ada Burger King Starbucks pokoknya macem-macem semua ada yang jelas kalau aku dapat tiket disini itu gak boring teman-teman gak bosan jadi bisa jalan atau makan atau ngopi-ngopi gitu ya disini ya jadi banyak pilihan gitu loh nah sekarang kita menuju ke line atau gate dimana keretaku abis ini mau berangkat ya teman-teman setelah aku lihat di sistemnya SBB keretanya mulai dari gate nomor 9 nah ini nomor 9 teman-teman ini sekarang masih yang mau ke win ya yang mau ke Austria teman-teman dulu aku sebelum di Swiss ya di Jerman aku pernah kerja juga sampai ke Austria di kereta ya keretanya seperti ini teman-teman jadi teman-teman ternyata benar jadi restoran yang kereta ini ini nih keretanya nah kelihatan kan nah ini sebetulnya kereta yang mau menjalan ke Lugano jadi hari ini emang benar-benar apa wagonnya itu ada yang defect teman-teman jadi perbaikan ya aku harus tiket di Suri sampai jam 7 malam teman-teman dan aku harus nunggu sekitar sekarang jam 5 lebih 5 menit jadi aku harus nunggu sekitar 2 jam sampai tiketku selesai dan aku nanti bisa pulang ke Basel ya akhirnya keretaku jalan tanpa aku teman-teman beginilah kerjaanku jadi kadang kerjaanku tuh gak tau surprise gitu oh ya teman-teman di depan kita ini adalah kereta gothat panora ekspres jadi keretanya itu wagongnya itu banyak di atas itu kaca-kaca gitu jadi kalau misalnya ngelihat apa pemandangan itu bisa apa luas gitu loh jadi kelihatan semua gitu loh teman-teman tadi aku itu lagi apa namanya standa ya di Suri ya dan aku ketemu sama temanku yang lagi kerja jadi aku disuruh mampir dan melihat dia juga disini aku kenalin ya temanku ya namanya Rafi Rafi how are you today fine thank you you I am fine please subscribe please youtube channel Mimi Borowski thank you temanku jadi ini temanku teman-teman Rafi ini dari KUR KUR ya dia itu jadi tinggal di KUR di KUR gelang KUR KUR dari Suri itu sekitar 1 jam 15 menit dan dia sekarang lagi istilah break here at Suri ya jadi dia itu sekarang lagi pause lagi pause lagi istilah di Suri nah tadi itu aku lagi ngeliat dia terus dia bilang ayo kom 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 ya gitu jadi aku masuk lagi sini dan aku ngemenin dia istilahat sambil makan mango 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 is good dip top good oke thank you Rafi bye 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 ini aku lagi nunggu makanan aku take away aku pesen sesuatu mau aku bawa pulang jadi karena aku hari ini boleh pulang cepat aku jadi pesen makan buat akan dapat di rumah jadi ntar dia aku bawain makanan dari sini karena apa mungkong aku ada di Suri ya jadi aku bawain dia makanan beli teg gitu nunggu masih dibikinin aku udah ada di kreta dan aku selalu pergi duduk di restorannya isi ya aku nanti isi lagi untuk si di express ya jadi ini kereta yang dari jerman maksudnya kereta jerman yang tanya ke swiss dan sekarang ini mau masuk dari swiss ke rambut teman-teman dan lewat laser jadi aku ikut ini ini aku tutup di restoran dan aku kesen si lepon karena aku juga aku gak lapor ya nanti berjalan sekitar 1 jam dan aku tutup disini aja sambil menikmati ciri kongkan nah ini menunya yang ada disini teman-teman jadi ada ini ciri kongkan harganya 9 euro 90 nah ini sekarang udah dateng ini lumayan porsinya ternyata nah ini ada ada cirinya juga teman-teman ini bentar aku buka ini jadi ini ada cirinya ya lombok kering teman-teman ada aku dikasih dua tadi aku minta banyaknya jadi aku dikasih dua lihat pedesnya seberapa terus ini ini anget teman-teman rotinya anget jadi enak bismillahirrahmanirrahim aku makan dulu ya teman-teman oke teman-teman jadi aku sekarang makan dulu ya dan terima kasih sekali lagi udah tonton videoku ini semoga terhibur dan sekarang teman-teman tahu terjauh apa sedikit apa yang aktivitas dulu disini dan jangan lupa teman-teman selalu jangan kesehatan bersyukur dan be happy assalamualaikum warahmatullahi wabarakat